Yo guys, kembali lagi bersama gue Ken Wilboy Di video kali ini gue akan kasih tau kalian Rahasia cara profit konsisten dari trading forex dan juga crypto Gimana sih, gimana caranya ya Oke, tonton video ini sampe akhir Jangan di skip-skip Karena penting ya kalo kalian mau profit konsisten dari trading Sebelum kita bahas, kita langsung liat dulu posisi kita hari ini ya Ini di hp gue, kita sedang running profit 2000 dollar Alias sekitar 30 juta Tapi yang ini yang menarik Modal kita awalnya dari 1000 Lihat di atas kanan Sekarang jadi 3000 tuh di bawahnya Sedang running profit 2000 Ya belum di close Kita open posisinya di XAUUSD Market Gold Dengan lot size 0,7 Lihat Nah, kita lihat Kita open posisi di atas ini Ya, nih Di harga Rp19.57 Uh, longsor sampe sekarang di Rp19.28 Sempat lebih turun Tapi sekarang agak naik sedikit Ya, gue belum close Masih profit Tapi ya masih profitnya jauh banget ini ya Kalo dijadiin poin hampir 2000 poin Atau hampir 200 pip Lihat Dari sini Rp19.57 Sekarang Rp19.28 Harga goldnya Wow, luar biasa ya Gimana caranya ya Mau profit konsisten? Ingat Dari forex Gue sendiri aja udah untung miliaran Ya, dari forex Tapi jangan hanya lihat untungnya Kalian itu pertama harus lihat ruginya juga Gue dari ruginya juga Gue pernah rugi Rp300.000.000 dalam satu hari Ini beneran Ya, dulu Jadi jangan hanya lihat untungnya Harus lihat ruginya Ya, makanya Kalo mau profit konsisten Itu langkah pertama Selain daripada strategi Itu kalian harus Pake stop loss Dan money management dijaga Ya Pake stop loss Nah, kalo Ini banyak yang nanya lagi ke gue Stop loss sama money management tuh gimana? Stop loss tuh Jadi auto close Misalnya sale gini Kalo posisinya naik Berarti kita running profit Jadi minus kan Misalnya ini sale Berarti semakin durun semakin profit Begitu naik sedikit ke atas Itu ada batas kerugiannya Dia auto close Ya, gue sendiri selalu pake stop loss Ya Nah, dan juga money management Money management tuh gimana? Yang gue saranin Setiap saldo 100 dolar 0,01 lot Berarti kalo 1000 dolar Berapa? Boleh 0,1 lot Ya, gue ini open posisi kelebihan nih Besar 1000 dolar tapi 0,7 Yes Ini hitungannya udah hampir Margin Apa? Hampir full margin Tinggi ya makanya Tuh liat marginnya 200 lebih Iya Tapi ini bisa dibilang beresiko Karena Satu posisi Kalo mau aman Itu setiap saldo 1000 dolar 0,01 Eh, 0,1 Ya kan 100 dolar 0,01 Berarti kalo 200 dolar berapa? Ya 0,01 x 2 0,02 Per posisi Kalian boleh open beberapa posisi Juga boleh di layering gitu Itu money management Dan juga selalu pake stop loss Itu penting Barulah setelah kalian paham money management Barulah kalian masuk ke Strategi Nah, strateginya apa yang gue pake buat ini open posisi? Sebenernya strategi ada banyak ya Begitu banyak di dunia ini Strategi A, B, C, D, A, B, C, D Itu banyak banget Tapi kalo yang gue pake Ini kita buka ke Kita harus Kalian harus buka aplikasi lain Namanya TradingView Ini aplikasi khusus analisa Bukan kayak MetaTrader ya MetaTrader kan bisa Buat eksekusi Open posisi Kalo ini khusus analisa doang Nih, kita liat ya Tadi kita open posisinya itu Dapet di atas ini Sekitar Rp19.56 Sekarang harganya di Rp19.28 Wow, longsor Untuk pake strategi ini Ini namanya strategi Can Wilbo Alert Membutuhkan dua indikator Yaitu strategi Can Wilbo Alert Rebound Dan Can Wilbo Alert Signal Nah, cara makanya gampang Kalo pitanya warna merah Seperti ini Dan ada Signal Sale Nih, seperti ini Signal Sale Dan pitanya warna merah Apalagi merahnya tebal Arti ini downtrend kuat Maka kalian boleh open posisi Sale Nah, ketika pitanya hijau Dan ada Signal Buy Kalian boleh melakukan Open posisi Buy Contoh nih disini Ini ada Signal Buy Tapi pitanya belum hijau Tunggu dulu Sampai hijau jadi tebal Nah, kemudian boleh Open posisi Buy disini Nah, caranya gampang Merah Pitanya plus Sale Berarti boleh Sale Hijau Pitanya plus ada Signal Buy Berarti boleh Buy Tapi ini Indikator segala macam Juga gak ada yang 100% pasti bener terus Enggak Makanya kalian harus Barengin sama analisa kalian sendiri Bagaimana nih menurut kalian Jadi jangan hanya ngeliat Oh, Sale Berarti langsung Sale Kalian konfirmasi Sama analisa pribadi kalian Dari dalam diri Ini bagus ke buat Sale Ini bagus ke buat Sale Nah, gitu Nah, kalau kalian butuh Yang lebih mudah lagi Daripada indikator Nah, analisa gue Itu analisa dari tim KFX Itu kita jadiin Signal Ya, jadi analisa dari tim KFX Kita buatkan Signal Kalian lihat sendiri Nah, ini boleh diikutin Ya Kalau kalian mau Lebih mudah Tapi Signal juga Jangan hanya diikutin mentah-mentah Kalian tetap analisa pribadi Bandingin hasil analisa kalian Dengan Signal kita Lihat nih Signal kita itu Contohnya seperti ini Lihat ini Signal kita kemarin 5 Signal 5-5 nya Profit Wow, luar biasa 1 Profitnya berapa 150 poin 800 poin 200 poin 400 poin Ya, contoh Signal itu Kayak gini Gold sell now Dari di harga berapa Sampai berapa Kita Signal selalu Pakai stop loss Lihat stop loss nya Terus take profit nya selalu Nah, paling penting adalah Stop loss nya kalian pakai Ya, kalau mau Kalian profit konsisten Kalian itu Jangan hanya lihat untungnya Lihat juga ruginya Makanya harus membatasi kerugian Menggunakan Stop loss Gitu Dan lot size nya Jangan terlalu besar Post open posisi Kalau open posisi terlalu besar Belum kena stop loss Udah margin kok Udah abis modal nya Itu ya guys Dan Terakhir nih Terakhir kalau kalian mau profit konsisten juga Kalian jangan pakai broker abal-abal Ya, broker nya harus yang Bagus Yang gak ada track record Gagal WD Gagal withdraw Ingat itu ya Gue disini gak disponsori oleh broker Gue gak mau promosi broker Ya Mana yang paling bagus Menurut gue semua broker ada plus minus sendiri Tapi kalau kalian mau pakai Mau tahu broker apa yang gue pakai Gue pakai beberapa broker Itu ada Kalau kalian mau tahu broker apa yang gue pakai Cek aja di dalam KFX ke area member nya Kalian jadi member disana 49 ribu Buat seumur hidup Kalian bisa cek broker apa yang gue pakai Kalau kalian mau pakai yang lain Boleh aja Ya Jadi Ingat Jangan pakai Asal broker Kalau ada orang nih Misalnya yang jadi mentor trading Mereka merekomendasi suatu broker A Jangan langsung Oh iya A Dengan iming-iming dia Edukasinya gratis katanya Tapi kalian diwajibkan Minimum deposit ke broker anu Edukasinya gratis nih Jangan mau Lebih baik kalian bayar Untuk edukasinya Atau untuk signalnya Untuk apanya lah Segala macem Untuk jasanya dia Tapi brokernya dibebasin Jangan mau Kalau Ada mentor nih bilang Oh ininya Gratis semua Gratis Gratis Tapi dia ngewajibin Oh pakai broker ini Minimum deposit Jangan Itu Bukan gue bilang edukasinya jelek Loh bisa jadi bagus Tapi pastinya Edukasinya gak netral Itu satu yang pasti Ketika ada orang bilang Oh ini gratis Kita kasih free ilmu loh Free signal Free education Free apa Tapi dia harus minimum deposit Di broker anu Broker A Padahal broker kan ada banyak Di luar sana Ada puluhan Ribuan Ratusan malah Ya Mendingan cari yang Edukasinya gak apa-apa Bayar Tapi jangan yang mahal-mahal juga Kayak contoh di KFX 49 ribu Buat seumur hidup tuh murah Tapi brokernya bebas Nah itu lebih fair Menurut gue Oke Kalau kalian gabung Di dalam KFX Bisa dapet signal Tadi kan dapet Indikatornya juga dapet Ekslusif Khusus member KFX Dapet ilmu Edukasi Sampai mahir Dari nol Dapet juga Diskon trading fee Seumur hidup Dan dapet juga Grup komunitas Terbesar di Indonesia Komunitas trading Forex dan kripto Kurang apalagi Sekarang harganya Cuma 49 ribu Buruan sebelum promonya Habis ya Jangan lupa Like, subscribe, dan klik lonceng Thank you semuanya Dan salam Salam cuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!